Untuk tenaga jangan diragukan, walaupun memang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Dengan saya Hedda Burit Ramona Ini mobil pertama saya Setelah saya kerja di stansi Yang kerjaan saya sekarang Ini adalah mobil KWT Kijang LTE tahun 2002 Oke sobat burituh Kita akan langsung simak video Dan sedikit cerita tentang mobil ini Sedikit cerita pengalaman saya tentang mobil ini Langsung saja kita simak videonya Ini dia tampilan depan Dari Toyota Kijang LTE tahun 2002 Disini headlamp nya sudah Kristal multi arah reflektor Dengan lampunya masih bawah lam Dan dibawahnya Ada fog lamp Ini grillnya Sekelilingnya Sudah dilapisi krom Dan kita lihat Mesinnya Ini mesin dari Toyota Kijang LTE ini Dia tipenya yang bensin Menggunakan mesin 7K 1800 CC Sudah Injection Untuk Ruang mesin sendiri Sudah dicat Sewarna body Dan Cup mesinnya juga Sudah dicat Sewarna body Hanya belum ada Peredam atau covernya Ini tampilan Samping dari Toyota Kijang ini Disini Pelek nya masih original Yang seharusnya Disini ada tutup dock nya Dengan logo Toyota Dia menggunakan Ban Brickstone Ecopia Dengan ukuran 195 70 Ring 14 Disini ada Emblem Kijang nya Dan Untuk Spion sendiri Dia masih Sewarna body Disini ada Tambahan Talang air Dan Antenanya Masih sistem tarik Hanya ini sudah Potong Antenanya tidak ada Untuk Candle pintu Disini sudah Lapis krom Dengan Penguncian manual nya Dan Disini Jendela Belakang nya Masih Dibukanya Sistem Flip Dia ada Engsel pembuka nya Di dalam Nanti kita Coba Buka dari dalam Ini tampilan Tampilan belakang Dari Kijang LGX Ini lampu Belakang nya Dia Plastik Disini ada Logo Kijang nya juga Di belakang Dan Di sebelah Kiri nya Ada Logo LGX 1.8FV Dan di belakang Sudah ada Rear Weeper Dan Washer nya Hanya Dia Belum ada Rear defogger Dan Untuk Bahan Serp nya Dia ada di bawah Sini Dengan Vellet Yang Sama Dengan Vellet yang dipakai Vellet alloy Menggunakan Vellet alloy Dan ini tampilan Sebelah kirinya Dengan Pengisian Bahan bakar Dia ada di Sebelah kiri Ini Kunci Dari Toyota Kijang LGE Dia Terpisah Dengan Remote Ini Juga Remote Pasangan Ya Pasang Sendiri Ini Kuncinya Oke Kita langsung Aja Ke Interior Untuk Door Untuk Door Trim nya Disini Sudah Soft Touch Dengan Disini Dia Bahan Fabrik Dan Dihandle Pintu Dan Dihandle Dot Trim Sini Ada Empat Power Window Dengan Otomatisnya Masih Di Tempat Driver Disini Ada Kunci Jendela Dan Kunci Pintu Serta Ada Twitter Di Bawah Ada Speaker Dan Door Pocket Ini Tampilan Depan Dari Toyota LG X Ini Untuk Di bawah Sendiri Ini Ada Pembuka Cup Mesin Ada Tempat Screen Dan Ini Untuk Vogue Lamp Masih Terpisah Serta Dia Sudah Electric Mirror Nutup Pembuka AC Untuk Pengaturan Kursi sendiri Dia Masih Manual Disini Ada Pembuka Bensin Dan Untuk Maju Mundur Dia Masih 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 Ditarik Dari Sini Oke Kita Masuk Saja Ke Interior nya Disini Setirnya Masih Palang 3 Dia Belum Ada CRS Airbag Dan Ini Tampilan Speedometer Disini Ada Speedometer Indikator Bensin Dan Temperatur Serta RPM Dan Sebelah Kiri Ada Pengaturan Wipper Sebelah Kanan Disini Ada Pengaturan Headlamp Untuk Dashpour nya Sendiri Dia Masih Hard Plastik Disini Ada Lampu Hazard Dan Di bawahnya Untuk Wipper Belakang Kisi AC Serta pengaturan AC nya Masih manual Disini Ada tempat penyimpanan Dan Ini Tip nya Sudah bukan original Diganti dengan layar Dengan merek JC Disini Ada Socket Lighter Serta Di Di Bawah Tip Dia Ada Asbak Di Depan Sisi penumpang Driver Ada Laci Dan Di bawah sini Ada penyimpanan Sedikit space penyimpanan Ini Portsneling nya Disini juga ada penyimpanan Pak Brick nya Dia ada disini Dan disini sebenarnya ada armrest Ada penutupnya Hanya ini sudah Lepas penutupnya Jadi terbuka ruang penyimpanan nya Seatbelt nya Dia masih sistem fix Dan disini ada handgrip Sistem fix Ada Sunvasor juga Dia belum ada Kacanya Untuk Spion dalam nya Dia belum sistem Dinex view Dan ini Sunvasor Bagian driver Juga belum ada Kacanya Untuk Di atas sebelah sini Dia ada Lampu baca Oke langsung aja Kita ke Penumpang Bagian Baris kedua Disini Di Door trim nya Dia sudah soft touch Dan Ini bahan fabric Serta Handle Pembuka pintu nya Dan Ini yang lucu Untuk Power window nya Dia kecil Naik turun Disini pengunci nya juga Pengunci pintu nya Masih di atas Seperti ini Dan Di bawah Ada Speaker Di Di belakang Kursi driver Dia ada Pocket penyimpanan Di sebelah sini Ada Asbah Dan Di sisi Penumpang driver juga Ada Pocket penyimpanan Ini tampilan untuk baris keduanya Dan Dia Headrest nya Hanya ada dua Tapi sudah Sistem Magister Di Sisi driver juga Sistem Magister Dan Disini Dia Bagusnya Sudah ada Armrest Ini Dibungkus Seperti ini Dia Ada Armrest nya Oh iya Ini Jok Asli nya Ya Dia masih Fabrik Dia Dibungkus Oleh Kulit MBTEC Hanya Untuk Baris kedua Dan Penumpang baris ketiga Ini Belum ada Sabuk pengamannya Disini Hanya diberi Hand grip Ada Kaca baca Dan Disini AC nya Sudah double blower Dengan Pengaturan Ada disini Dia manual Disini Ini Ada hand grip Oke Langsung Aja Kita Ke baris ketiga Ini Pembuka Pintu Belakang Si Sistem Tarik Ini Tampilan belakangnya Dan Kebetulan Karena Karena Sekarang mobil ini Jadi mobil operasional Ini Kemarin Baru Untuk Mengangkut Barang Jadi Kursi belakang Dilepas Kursi nya Dia Modelnya Seperti baris kedua Menghadap Kedepan Dan Ini Yang saya bilang Tadi Jendela bagian Baris ketiga Dia bisa dibuka Seperti ini Sistem Flip Dia dibuka Seperti ini Dan Tutupnya juga Seperti ini Oke Mungkin itu saja Untuk Interior Kita Akan Langsung Coba Jalan Dengan Sedikit Cerita Tentang Mobil Toyota LGA Kini Sekarang Kita akan Coba Jalan Dengan Toyota Kijang LGA Kini Oh iya Jangan lupa Sabuk Pengamanya Hampir lupa Jadi Mobil Toyota Kijang LGA Kini Adalah Mobil Pertama saya Terjadi Instansi Ini Dan Alhamdulillah Terima kasih Pimpinan Yang sudah Membolehkan saya Untuk Mereview Mobil ini Untuk Performa Kijang LGA Kini Dia Dengan Mesin Yang 1800 Lumayan Kecepatannya Walaupun Memang Dia Boros Apalagi Kalau kita Memforsir Tenaganya Terus Dia Agak Lumayan Untuk Konsumsi BBM Ada Sedikit cerita Ketika saya Pertama kali Pake mobil ini Yaitu Hari pertama Kerja saya Langsung Dinas Ke Ada acara Di Hotel Hotel Mercure Ancol Jakarta Itu Dengan Pimpinan Yang pertama Saya Di Tol Cipularang Waktu itu Tahun 2008 Itu kan Tol Cipularang Masih Relatif Kasar Dia Sekarang juga Masih ada Beberapa Bagian Yang Jadi Kita Kalau jalan Sampai Anculan Anculan Gitu Terbang Terbang Nah Pada Waktu Tahun 2008 Itu Banyak sekali Jalan Cipularang Jadi Belum Sehalus Sekarang Karena Saking Enaknya Saya Pake mobil ini Jadi Waktu Dito Saya Gak Kerasa Sampai Kecepatan 120 Pake mobil ini Dan Itu juga Mulai Sadar Ketika Pimpinan saya Menegur Jadi Disuruh Santai Aja Disuruh Bantuan Aja Jadi Akhirnya Saya Ngurangi Kecepatan Akhirnya Konstan Stabil Di 100 Sampai Ke Ancol Ya Itu Karena Memang Tarikan Mesin Kijang ini Enak sekali Dan Bahkan Sekarang banyak Mobil-mobil Tua Kalau Mau Sweat Enjin Itu Memakai Mesin Kijang 7K ini Selain Bundle Dia Spepatnya Juga Masih Banyak Masih Sangat Tersedia Dari Yang KW Atau Yang Original Sekalipun Dia masih Tersedia Jadi Itu salah satu kelebihan Mobil ini Jadi walaupun Tahun Sudah Tua Tapi Dia masih Banyak Diminati juga Dan Sekarang Untuk saat ini Harganya Relatif Stabil Mungkin Untuk yang tipe LGE Di kisaran 60 Sampai 100 Juta Ya Tinggal bagaimana Kondisi Mobilnya Karena Memang Mobil ini Enak Dipakainya Dan Untuk Kendaraan Keluarga Dia Kuat Banyak Oke Seperti Beritu Demikian Sedikit Jelasan Tentang Mobil Toyota Kijang LGE Tahun 2002 Ini Sedikit pengalaman Mengenai Tentang Menerai Mobil Toyota Kijang LGE Tentu Bapak Burito Yang Ada pengalaman Juga Atau ingin mencari Dan Sedikit Menambahkan Tentang Toyota Kijang LGE Gini Kita Mau Linkas Dan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Saya Semoga Bermanfaat Terima kasih People